Update terbaru perkembangan Jinora Bulan kemarin kan kawin sempurna, 63 kali kawin Dan liat dia sayu-sayu gitu kayak ngantuk, lemes gitu Kalau hari mau hamil memang gitu banyak Pengennya kita pisah dari si Esa Kalau anaknya dimakan juga bukan hal yang aneh bisanya Halo teman-teman semua apa kabar Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya Gimana yang lebaran kemarin Lebaran di rumah kan gak pada mudik kan Ya pasti gak boleh pada mudik Jadi di rumah aja sama temen mungkin Kalau lagi di rumah atau gak sama keluarga yang lagi bareng sama kalian Pokoknya tahun ini kita gak ada yang mudik Di rumah aja apa adanya menikmati dengan apa adanya Dan semoga tahun depan kita lebarannya Bisa kumpul keluarga alias koronannya dihilang Amin doarin aja Sebelumnya maaf nih muka gue lagi shading Kayak ular ganti kulit nih Lagi kering-kering lagi ganti kulit Karena gue lagi sedang dalam penyembuhan jerawat Gue jadi pejuang jerawat nih Karena pake masker katanya jadi disini iritasi Jadi muka gue sekarang agak rusak guys Gue aja cepat sembuh ya Nah jadi waktu hari ini Gue mau nyapain news kalian Update terbaru persembangan Jinora Nih anak ini Kemarin bulan lalu itu dia kawin sama Eshan sempurna Nah bulan ini dia gak kawin Nah kalau gak kawin itu Biasanya itu adalah pertanda Jinora udah mulai hamil Salah satu pertandanya Daripada gue yang jelasin takutnya kurang kompeten bisa dibilang Atau gak kurang percaya temen-temen Kita langsung aja sama Abah Erie Karena dia yang lebih profesional Abah Selamat sore Abah Apa kabar Baik sehat Alhamdulillah Ini Abah ini kan Abah yang setelah hari memantau Sama tim disini Sama Pak Lo Pak Ya sama Ijul Memantau Perkembangan Jinora sama Eshan Udah sampai mana Abah Boleh jelasin sedikit Oke untuk reproduksinya Alhamdulillah bulan kemarin kan kawin sempurna Yang tercatat dari tanggal 5 April sampai 11 April 63 kali kawin 6 hari 63 kali kawin Nah itu kan dihasil di pengamatan di dunia Rata-rata 3 sampai 10 hari untuk masa estrus atau berahi Oh ini dalam sebelah itu dalam sebelah itu cuma 10 hari Nah kemarin kita hampir 7 hari 63 kali yang tercatat Yang hari Kamis Jumat nah ini loss Karena waktu itu kita pergi ke Tegal Nah ini ada loss Kemungkinan ini lebih dari 63 Saya prediksi ada di 70 atau 72 kali Jadi minimal 63 kali udah pasti Sisanya ada bonus-bonus yang gak kaitung Betul Nah ini mudah-mudahan Ini menunjukkan gejala positif untuk ke arah hamil Amin Ini nanti kita lihat di bulan berikutnya Nanti ada penurunan dari ambing Ambing itu perut bah? Kelenjar susu Oh kelenjar susu udah mulai Mulai kelihatan Mulai membengkak terus perut membesar Aktivitas juga akan kurang Oh jadi males-malesan Lebih males-malesan Sekarang juga udah mulai males-malesan ya? Atau emang kayak gini bah? Ini normal? Atau udah kelihatan ini kayak... Ini dibanding minggu kemarin Sekarang udah mulai turun Udah mulai turun aktivitasnya guys Jadi udah mulai kemungkinan udah mulai hamil Jadi ya kita harapannya sangat besar Ini bener-bener jadi gitu Amin Jadi kita sekarang baru kemungkinan besar Ini hamil Nanti bulan depan kita update lagi Perkembangan Jinora Apakah hamil atau enggaknya Mungkin bulan depan lebih pas sih gue ya Lebih kelihatan Mudah-mudahan Jadi mulai ambingnya kelihatan Terus perutnya juga mulai membesar Dan juga gak kawin lagi Nah itu guys udah ada persanda Ethan Jinora mau punya anak Sekarang Kita lihat itu bah ya Catatan ada ya buku? Ada Kita catatan Ethan Jinora Kawinnya berapa kali Di tangga berapa Sampai catatan malah Keren banget Yuk kita lihat ke atas Ya guys kita lihat catatannya Abah disini Abah Harry Karena ini nyatat semua aktivitas satwa Termasuk kesehatannya juga Disini nih Iya ini kita coba catat Walaupun hanya catatan sederhana Tapi ini membantu untuk Mengingat kapan awal dan akhir kawin Nah ini sampai 63 kali Nah ini yang loss ini pas saya ke Tegal ya Tegal Itu hari Jumat dan Sabtu Jumat dan Sabtu Dari Senin itu tanggal 5 Bulan 4 berarti 5 April Ya ini 5 kali Pemanasan dulu guys 5 kali dulu Karena kita keluarinya siang nih Oh karena siang Karena pagi-pagi hujan Hujan Pagi-pagi hujan guys Jadi hari ini itu tanggal 5 itu 5 kali Besoknya makin banyak 14 Besoknya makin banyak lagi hari Rabu Tanggal 7 itu 22 kali Jadi itu mulai menurun ke 20 kali Dan akhirnya makin turun lagi ke bawahnya Dan terakhir 3 kali Dan terakhir 3 kali Banyak banget Banyak banget Emang Mbah kalau kucing itu sehari kawin Sehari kawin emang banyak Banyak Bener bisa 3 sampai 21 kali Dalam sehari Nah kopulasi Kopulasi Itu Dalam sehari Sekali kawin berapa-apa Berapa detik disini Bentar kan tadi Bentar Cuman selang waktunya Antara 3 sampai 5 menit Ya udah naik lagi Kalau kemarin kita amati Rata-rata Esan Per 10 menit Per 10 menit Belum menit Esan naik Hebat banget Esan ya Tapi udah kelihatan sempurna ya Di Pantau udah sempurna Sebelumnya emang ada yang bener ya Masih belajar Sekarang udah sempurna Doain guys Ini udah mulai pertanda Esan dan Jindora itu mau hamil Eh Jindora udah mau hamil Pertanda Jindora dan Esan mau jadi bapak Jindora mau jadi ibu Dan semoga disini mulai ada anakan hari Wah lucu banget sih kalau udah ada anakannya Dan kalau kita lihat literatur juga tidak jauh beda Oh literatur juga ada Nah ada Untuk Tiger Tidak jauh beda Ini guys Ini buku kitabnya apa nih Lihat Zoo and wild animals medicine Setebal ini Nah sini juga ada Reproduksinya ada Reproduksinya ada semua Nah syklus reproduksinya ada Komplik banget tuh lihat Ini dari London Vila di Vila Amerika London tuh ya UK Toronto Amerika juga Ini lihat isinya Wah komplik banget guys Ini udah Untuk Dokter-dokter hewan di kebun datang Udah Ini kayaknya udah gak ada sekarang Ba ya Kayaknya yang aslinya gak ada Udah gak ada ya Udah gak liat Makanya ini fotokopian kita awet-awetin Iya ini udah Keren banget Selain itu kira-kira apalagi bah yang kita bisa pantau Apakah kita bisa lihat Observasi ke perut Jindora Atau gak sedikit perilaku Jindora Lebih fokus kesana Nanti body gak bener di perut sama Tingkah laku Oke Kita sekarang ke bawah lagi Kita lihat Jindora yuk Come on Oke guys Ini esan Jindora belakang gue nih Kalau esan emang seringnya males-malesan Mbak ya Tapi Jindora ini kalau mau Malesan Hal yang aneh Jarang Karena setau gue Jindora itu sangat-sangat aktif Dan lihat dia sayu-sayu gitu Kayak Ngantuk Lemes gitu Kalau harimau hamil Emang gitu Mbak ya Mengurangi aktivitas Mengurangi aktivitas Tapi kalau makanan tetap banyak dia Atau harus kita kurangin makanannya Makanan kita kasih banyak Dia sesuai porsinya Tapi nanti ada tambahan lah Seperti ati atau apapun Nah Mudah-mudahan dia suka Itu untuk Bikin kuat kandungan Anaknya Dalam perutnya itu Kita kasih makan apa bah Yang bagus Kita ada kalsium lah Boleh kita kasih kalsium Kalsium Kalsiumnya maksudnya dari tulang Atau kita beli bubuk Kita ada yang tablet Tablet Oh kasih kalsium guys Biar tetap Tulang mereka kuat Eh Dilecatin tadi Hehehe Tulit kunyu banget Tulit Mereka udah jarang berantem guys Belum masih sering berantem sih Sekarang udah amben gak pernah Bener-bener pas sutri Sekarang Tuh liat Bumboi banget Kalau sekarang Kita belum bisa lihat perutnya Karena mungkin kalau misalkan Umur 1 bulan Kalau ini bener hamil Sekarang 1 bulan Umur kandungannya Itu paginya masih kecil banget Masih kecil Masih dalam bentuk Gumpalan Masih gumpalan Jadi gak kelihatan Mungkin bulan depan Ambilan 2 bulan Kalau di hamil Itu bisa lebih kelihatan Dilihat tinggirannya Kalau lihat putingnya Barusan juga udah kelihatan Oh iya Oh itu faktor yang Putingnya Faktor Besar juga Faktor terbesar juga Putingnya Makin besar Biasanya kan sulit Untuk dilihat Ya si putingnya Kalau nanti 2 bulan Akan lebih Lebih Besar Lebih merah Nah Kalau misalkan Ntar Jenora udah hamil besar Apa yang harus dilakuin Persiapan untuk kelahirannya Atau apapun itu Open masih jauh gak sih Cuma kita kan Ngobrayin lu Seneng gue udah Estated banget Kayak Jenora udah punya anak gitu Cuma pengennya nanti Di bulan kedua Kalau memang dia Kita anggap dia hamil Pengennya kita Pisah dari si Esa Oh kalau udah hamil Udah fix Di bulan kedua hamil Divisah itu karena apa Nah ini Takutnya kan nanti Diganggu sama si Esan Ada gangguan ke janin Atau apapun Ataupun nanti Takutnya lahir disini Bareng sama bapaknya Takutnya ya Dimakan ya Gak boleh Kalau di alami itu Harimau udah kawin Pisah ya Jantan betina Kayak kunci kampung guys Kunci kampung juga kan Jantan kawin Cari betina lain Kawin lagi ya Betinanya Ngurus anaknya gitu Harimau pun sama Dan kalau anaknya dimakan juga Bukan hal yang aneh Bukan hal aneh Karena biasanya Alaminya Mereka itu Memilah ya Mana yang lemah Induk punya insting yang kuat Oh gitu Mana anak yang lemah Atau yang cacat Induk akan lebih paham Lebih tahu Akhirnya dia makan Nah kalau kita ini konservasi guys Penangkaran Jadi kita selamatkan semua Walaupun kondisinya kurang bagus Kita selamatkan sama manusia Pake tangan manusia Jadi manusia itu Turun tangan Ikut campur Untuk membantu Biar anaknya Sehat semua Kalau di alamnya kan yaudah Itu emang hukum alam Begitu ya Jadi eliminasi Kalau disini kita Sebisa mungkin Semaksimal mungkin Dengan bantuan tangan manusia Anaknya harus hidup semua Doain aja pokoknya Kalau misalkan Nanti misalkan punya anak Nah ya dulu aja ya Walaupun Kemungkinannya udah hamil nih Kalau misalnya udah punya anak Itu ciri-ciri gimana Kalau induknya mau makan Anaknya bah Nah ini si zookeeper harus Paham Si induk saat sudah melahirkan Harus diamati Dia mau ngurus anaknya Atau enggak Mau jilat-jilatin Atau enggak Kalau memang dalam Satu atau Satu dua kali dua belas jam Induk tidak mau Udah kita ambil Oh berarti kalau satu kali dua belas jam Anaknya enggak diurus Kita ambil kita yang merawat Kalau enggak mati Mati Kalau enggak mati Pilihannya antara mati Atau enggak kita rawat Bending kita rawat guys Nah cuman pengamatan dari saat lahir Dua atau tiga jam berikutnya Harus benar dipantau Oh fokus Jadi nanti kita bisa Apa Ngambil keputusan Iya Ini harus diambil atau enggak Oke Berarti ntar gue siapin cgtv dalam Biar pemantauan juga abah Lebih enak Dari atas bisa ngontrol Atau monitor Enaknya ntar di rawat atau enggak Pokoknya Gue semaksimal mungkin Ini menangkan harimau benggala Melestarikan harimau benggala Walaupun harimau nya Punya negara India Bukan punya kita Tapi kita Lestarikan gitu Apalagi kalau misalkan Mungkin negara mau Ngasih kepercayaan ke gue Untuk merawat harimau Sumatera Wah keren banget Wih keren Mantap Timnya sih udah siap Ada abah Pengalaman Payet Udah wokil Adalia Nutrisi udah mantep lah Sekarang kita masukin Jinora Kita lihat lebih dekat lagi Close up nya Jinora Dan lihat karakternya Ketika dalam bedroom Pasti beda Enggak seheboh Tidak Tungit guys udah unyu-unyu banget Mau jadi bapak Sama ibu mereka doakan Kalau ini sekarang bukan Kopong-kopongan lagi ya Kemarin kan kita masih nebak-nebak Kalau sekarang udah ada faktor-faktor yang kuat Hai Udah ada faktor-faktor yang kuat Bahwa mereka itu Moga mereka Jinora Sudah hamil Mana? Oh iya guys Ini putingnya Ini keliatan Ini guys putingnya udah keliatan Gue bukannya jorok ya Maksudnya emang Ya emang gitu cara Ngeliatnya Kalau ngerawat hewan itu Ngerawat hewan itu Kalian udah gak boleh jijian Udah gak boleh takut jorok gitu Abis ya ngerawat Bila tanggini Harus kayak ngerawat ke anak Terima kasih Terima kasih Guys lihat ini Jadi perut belakang jira ini Belakang ini Udah mulai turun Dan tadi gue ngeliat putingnya sih Udah mulai keluar gitu Ntar ya Kalo gue nyampe tangannya Gue tunjukin deh buat kalian Buat edukasi Nanti bukan baby Jinora lagi Tapi ibu Jinora Jadi seekor Ibu harimau Sini Bisa aja Jinora Mau liat dong Mulai puting Jinora Bentar mau liat Abis atau gak mau liat deh Ih Tuh guys tadi keliatan dikit Ntar ya Aduh susah banget Udah Udah Kerasa guys Udah Udah kerabas sama gue Cuman gue mau nunjukin gitu Soalnya sebelumnya kayak gini Belakangnya Jinora itu gak Gak seturun ini guys Ini doang Beluk-beluk Ih Tuh guys Sekarang dapet gambarnya Puting Jinora jelas Karena sekarang dia Kalo gelabir Biasanya dari depan sampe belakang Kalo ini Belakangnya doang Jadi Kelajar sesuanya dia udah mulai besar Itu faktor terbesar dia Ambil gak Setualkan ya Nanti bulan depan Kita udah bisa memastikan Bahwa Jinora itu hamil Atau enggak ya Bulan depan Kalo sekarang kita Baru melihat Ciri-cirinya aja Ciri-ciri dia hamil atau enggak Ih Gue jadi ibu Ibu Kebas banget Gue gak sama liat anak-anaknya San Jinora kayak gimana Apakah Bagar kayak San Atau Petakilan kayak ibunya Kayak Jinora Sekarang Udah liat kan udah jelas kan Ciri-ciri Jinora udah mulai hamil Kemungkinan hamil ya Di bulan Pertama kehamilan dia Berarti Kalo sekarang bener hamil itu Berarti bulan pertama Sekarang kita tanya lagi Abah sekali lagi Perawatannya harus gimana Ketika hari kau hamil Apakah harus ekstra Apakah harus gimana Apa yang gak boleh dilakukan Oke guys Tadi kan Abah udah liat teman-teman Fokus ke Putih Jinora bahwa Udah keliatan jelas Biasanya gak pernah kayak gitu kan Walaupun gelambir Tapi Sebenarnya gelambir sampai depan Kalo itu belakang doang Jadi kayak kelajar sesuatu Gisi ya Dan berarti udah boleh keluar jelas Kemungkinan hamil Nah sekarang Teman-teman di rumah pengen tau Perawatannya gimana bah Untuk hari mau hamil Apakah harus ekstra Apakah harus gimana Atau Gak boleh dulu banyak acara Atau gimana gitu Kalo saya sarankan sih Memang Perlakuannya harus ekstra gitu ya Apalagi ini Kehamilan pertama Jadi untuk kegiatan-kegiatan Yang melibatkan Jinora Secara fisik Dikurangi Dikurangi Nanti untuk Kebutuhan vitamin mineral Juga kan Kita udah ada yang berbentuk gel Yang gitu Ataupun ada yang serbuk Kita bisa kasih Oke Nah untuk persiapan Lantai kandang Untuk kelahiran Kita berencana untuk pakai Alang-alang yang kering Alang-alang kering Alang-alang kering Buat kelahirannya Buat kelahiran Dan kita coba akan Pengambilan di Taman Kopo Indah Di sana banyak Lahan rumput alang-alang Nah itu kenapa harus Alang-alang bah alasnya Apakah paling alami Atau paling aman Atau gimana Nah ini lebih Kering Tidak mudah lapuk Dibanding dengan jerami Kalo jerami Nanti kena air Kena urin Akan cepat membusuk Keluar jamur Kalo alang-alang akan lebih kering Lebih kering Jadi biar gak jamuran Anaknya kasihan nih guys Kemungkinan Berapa anaknya kering Tau ya Misalnya Kehamilan pertama itu Bisa banyak atau enggak Ini yang pernah dilaporkan Ada yang satu sampai enam Enam juga ada Satu sampai enam Rata-rata Dua sampai tiga ekor Dua sampai tiga Gue pengennya dua sih Atau gak tiga kali ya Tiga boleh lah Maksimal tiga Dengan kondisi yang sehat semua Amin Ini waktu temen-temen tuh Di rumah Pada perasalan kenapa gak pake Penindakan seperti USG Atau gak cara-cara lain Kenapa kita harus menerawang Cuman ngeliat dari faktor-faktor Kayak bootingnya udah mulai keluar Terus Aktivitasnya berkurang gitu Kenapa gak langsung USG yang pasti gitu Biar apa-apa USG boleh kalo mau gitu ya Cuman kita harus lengkapi dengan Teknologinya Mungkin USG-nya yang portable Terus apakah si Si Jinoranya mau diem gak gitu Nah takutnya stress guys Nah itu Kita takut stress Kalaupun kita lakukan pembiusan juga kan khawatir Nah itu malah jadi keguguran kan Konyol Jadi kan daripada kita Maksain pengen tau Mending sabar aja Kalaupun hamil Nanti gue pasti ngakirin Gitu kan ya Jadi mending nunggu Biar aman Kalo misalnya USG Takutnya gue stress Kasihan Takutnya keguguran Jadi udah mending sabar aja Kita Bisa mengetahui dari faktor-faktor Atau ciri-ciri yang kita tahuin gitu Kayak misalkan tadi kan Dicilasin semua tuh Sekian lagi bah Apa tadi Putingnya udah mulai keluar Puting mulai keluar Nanti ambing makin membengkak Ambing udah mulai membengkak Itu si kantong susunya ya nanti Terus nanti aktivitas juga makin kurang Lebih banyak Males-malesan Tidur Gitu Dan kemungkinan nanti Di Trismes terakhir Napsu makan juga akan kurang Menjelang kelahiran Oke tuh guys Itu ciri-cirinya ya Udah-udah kelihatan semua Dan itu udah ada di junior ras Semua ciri-ciri Doakan aja guys Mereka punya anak Terus agresivitas akan meningkat Agresivitas Karena dia melindungi kehamilan Sama anak nanti yang akan lahir Jadi jagai terlalu terlalu juga Lebih galak Kalau Eh San gimana? Untuk Eh San gimana? Nasibnya dia? Eh San ya mungkin puasa dulu lah Untuk Gak kawin dulu lah Iya Untuk berapa bulan ke depan Ya San yaudah San Gimana lagi San ya? Gapapa San ya? Mau menjadi bapak Sabar dulu oke? Numbah Untuk masukannya Itu sangat berharga Buat temen-temen Buat saya juga Edukasinya Sangat bermanfaat Itu pengalaman Abah Selama puluhan tahun Kerja di kubun datang Langsung dituangkan Di sini secara gratis Makanya Kalau gak di like Sama subscribe Dan share Itu jahat banget Keterlaluan Ini gue kasih ilmu Tentang satu alian secara gratis Dan akurat Dan dari orang-orang Kompeten semua Oke guys Jadi sampai saat ini Kita baru bisa ngasih info Atau news Tentang Jinora Sampai situ Itu bagi gue Udah kemungkinan besar Jinora hamil ya Di atas 50% Tapi tetep aja Ada kemungkinan Dia gak hamil Jadi doain aja Nanti bulan depan Gue update Perkembangan kehamilan Jinora Yang lebih pasti Karena udah mulai umur Kehamilan 2 bulan itu Sebenernya udah makin jelas ya Kalau Jinora hamil Jadi doain aja Tunggu anak-anak mereka Semoga punya anak-anak yang lucu Yang gemesin Yang jinak Pokoknya anak-anak Harimau Yang luar biasa Semoga Usaha gue selama ini Iri payah gue Untuk menangkatkan Satwa liar Dan Harimau juga Itu ada hasilnya Dan bisa melestarikan Satwa liar Amin Oke teman-teman Jangan lupa di like Comment Subscribe Dan share Dalam bentuk Ngedukung channel gue Tungguin update Perkembangan Kehamilan Jinora Dan tungguin anaknya Oke See you next video teman-teman Bye